Langkah politik Presiden Jokowi Dodo jelang Pilpres 2024 makin terang benderang Dalam hal ini, relasi Jokowi dengan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Halnya ketika ditanya soal koalisi nomor urut 2 adalah tim Jokowi, Jokowi mengarahkan pertanyaan itu ke Prabowo Sementara dalam jejak kompas.com, Prabowo pernah menyatakan secara gamblang jika koalisi Indonesia maju Arahannya merupakan tim Jokowi Pernyataan Prabowo itu terungkap saat kampanye di Jambi pada Selasa 9 Januari 2024 Langkah Jokowi dalam memihak salah satu partai semakin ramai diperbincangkan Seiring dengan pernyataan Jokowi yang menyebutkan Presiden dan Menteri Boleh memihak capres-cawapres tertentu pada Rabu 24 Januari 2024 Jokowi juga menegaskan Presiden hingga Menterinya boleh ikut serta berkampanye Selain itu, Jokowi dan Prabowo kerap berdampingan lewat status Presiden dan Menteri Pertahanan Seperti yang terjadi pada Senin 29 Januari 2024 Ketika Presiden Jokowi makan siang bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah Presiden 29 Januari 2024 Keduanya terlihat duduk semeja dan saling berada-ada pan seraya berbincang Saat ditanya kapan akan mulai ikut berkampanye, Jokowi enggan menjawab pasti Dirinya malah menyinggung soal polemik pernyataannya terkait undang-undang yang membolehkan ia dan para menteri berkampanye Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengaku sudah diajak anak busunya yang sekaligus menjabat sebagai ketua UPU PSI Kaisang Pangarep untuk berkampanye Namun, Jokowi juga enggan memberikan jawaban tegas soal ajakan Kaisang tersebut Kaisang Pangarep untuk berkampanye Kaisang Pangarep untuk berkampanye